Pesona Ranah Minang Tersimpan panorama alam yang memikat dari keindahan danau yang mengukau di jantung Kabupaten Agam. Danau Meninjau yang terbentuk akibat erupsi vulkanik Gunung Sitinjau tak hanya menyimpan sejarah, namun juga menyimpan cerita legenda sejuta kisah. Tepat di tepian danau Meninjau, terdapat sebuah desa yang menjadi saksi lahirnya para tokoh agama. Salah satunya adalah Buya Hamka. Buya Hamka yang dikenal juga sebagai sastrawan memiliki museum rumah kelahiran. Di sinilah karya-karyanya tersimpan dengan apik dan terawat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal sosok Buya Hamka. Hamka awalnya adalah nama pena dari serau ulama besar Indonesia. Yang merupakan kependekan dari Abdul Malik Karim Amrullah. Dia dilahirkan di Tanah Sirah, Sungai Batang, Meninjau. Pada tanggal 13 Muharram, 1326, bertepatan dengan 17 Februari 1908. Dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan ibunya Safiyah. Hamka merupakan sosok intelektual muslim yang kita miliki atau yang dimiliki bangsa Indonesia pada retang waktu abad yang ke-20. Pemikirannya demikian konsisten dan konser terhadap berbagai persoalan umat Islam. Ia adalah seorang intelektual yang sangat produktif. Kajian pemikirannya tak pernah berkisar pada pengetahuan ritual keagamaan belaka. Tetapi juga aplikasinya terkait persoalan-persoalan kehidupan sosial, kemasyarakatan dan sasra. Pemikiran-pemikirannya telah memberikan kontribusi sangat besar bagi pengembangan intelektual umat manusia. Hamka sosok ulama yang gigih berupaya mengubah pola hidup yang sekuler ke arah Islam yang modern intelektual dalam mempertahankan kemerdekaan pemikiran. Hamka acapkali berhadapan dengan berbagai tantangan. Hidup di balik trali besi merupakan bahagian hidup yang pernah dilaluinya. Sepanjang hidupnya Buya Hamka tak inti-intinya menulis dan berpidato. Sehingga telah menghasilkan lebih kurang 118 judul buku selain daripada artikel majalah. Tersebar di media masa seperti pedoman masyarakat, aliran Islam, suara suci putri Masumi, suara Muhammadiyah, hikmah, mimbar agama, panji masyarakat, bahkan melalui media elektronik seperti RRI dan DPRI. Karya-karya ini memperlihatkan keluasan minat intelektual Buya Hamka. Seluruh karyanya dilandasi semangat keislaman yang tak pernah padam. Dengan semangat itu ia melalui bidang-bidang yang semakin meluas seperti dalam felsapah, tasawuk, kesesateraan, sejarah politik, sejarah umat Islam dan kebudayaan. Buya Hamka dengan gayanya sendiri harus diakui sebagai seorang cendekiawan. Artinya Hamka adalah sosok ulama, aktivis, politisi, jurnalistik, editor dan sasrawan. Ia juga seorang pendidik yang otodidakti. Ia belajar dan memperdalam sendiri berbagai ilmu itu mengelalui seperti sasra, budaya, felsapah, tasawuk, sejarah politik, baik Islam maupun Barat. Akhirnya Hamka menjadi penulis yang produktif yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Ia telah menulis puluhan buku, baik novel, cerpen, artikel maupun bahkan tafsir Al-Azhar itu ditulisnya di dalam penjara. Pikirannya dalam berbagai bidang dapat diketahui, dikaji dan dipahami melalui berbagai buku karya tulisnya. Hamka belajar secara otodidakti. Bahkan beliau tidak pernah menamatkan sekolah apapun, jangankan fakultas SD pun beliau tidak ramai. Tapi beliau lebih suka berjalan, belajar secara otodidakti, mencari dan menemui tokoh-tokoh yang memiliki ilmu yang dibutuhkan. Sehingga baru berumur 15 tahun, sudah mencari seorang pejuang nasional, Hos Cokro Animoto ke Jawa Timur, Air Fahrudin, dan ikut diskusi bersama pimpinan nasional di Yogyakarta. Di medanlah karyanya mulai ditulis, dikembangkan sebagai seorang penulis. Di medan ditulis buku, pedoman dalam majalah panjang masyarakat, dan pedoman masyarakat. Mulai menulis buku, falsafah hidup, mulai menulis buku, lembaga hidup, dan kemudian beberapa buku yang ditulis di medan. Akhirnya kemudian, dia pula mulai menulis novel-novel. Di antara novel yang sangat kenama anak adalah Di bawah Lindung Kaabah dan Tenggelamnya Kapal Panerwik. Itu ditulis di medan sekitar tahun 1949 atau 30-an. Kemudian, dari medan pindah ke Jakarta. Dipanggil oleh menteri agama kita pertama, diangkat menjadi dosen terbang. Mengajar di beberapa fakultas, sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Cuma terjadi hanya lima tahun. Tahun 55 waktu terjadi, Pemilu pertama kita, Dia dipanggil oleh Pak Nasir Untuk mewakili Jawa Barat duduk di parlimen melalui Partai Masyumi. Alhamdulillah pada waktu itu, dia duduk bersama dengan seorang rekannya dari Minang Kabab ini bernama Muhammad Isa Ansahari. Insiden terjadi sedikit tahun 58 antara Minang dengan Indonesia. Yang sebut dengan PRRI. Tapi tahun 63 kemudian, Hamka kembali dipanggil duduk di parlimen. Terjadi pula insiden antara Hamka dengan Soekarno. Karena Soekarno waktu itu ingin menerapkan bagian dasar negara kita dari Pancasila merubah menjadi nasakom rasional agama komunis. Hamka tidak menyetujui. Akhirnya, Dia pun dikeluarkan di parlimen dan partainya dibubarkan. Tahun 64, Hamka kemudian Dituduh sebagai putra pengkhianat bangsa. Ditangkap di bawah kematahanan. Dituduh dengan tiga tuduhan. Hamka dituduh Dengan rekan-rekannya untuk merebut kekuasaan. Dari Soekarno, Hamka dituduh membuat suatu komplotan ingin membunuh Soekarno. Bahkan Hamka dituduh untuk menjual Indonesia ke Malaysia. Karena dekatnya dengan Malaysia. Argumentasi yang dikeluarkan Hamka tidaklah waktu itu diterima. 15 hari, 15 malam Hamka ditanya. Akhirnya, Jatuh hukuman. Pada Hamka, Empat tahun penjara. Dia pun masuk penjara empat tahun. Dengan ucapan, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Jejak peninggalan sejarah lainnya pun ditemukan di tengah pemukiman warga. Berupa situs makam ulama besar Sheikh Muhammad Amrullah. Kakek dari Buya Hamka. Ciri khas buah tangan berupa kuliner melengkapi kebahagiaan para pengunjung yang datang silih berganti. Desa Indah Sumatera Barat Desa Wisata Negeri Sungai Batang tulip simmerass man Joe Couple. Berupa satan berupa kuliner melengkapi kebahagiaan Terima kasih telah menonton!